Baby, squeeze me all so tight, show me that you love me Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Arniss Anitta, Mahasiswi Iwala Sejarah, Fokultasi Rumah Budaya, Universitas Andalas Di video kali ini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Depresi 1930an Dan dampaknya terhadap India Belanda Jurnal ini ditulis oleh Sujiyanto Patmo Yang ditulis oleh Universitas Kerja Mada pada tahun 2013 Dengan jumlah halaman 10 halaman Jurnal ini bisa diakses secara online Depresi tahun 1930an ini menimbulkan situasi yang sangat sulit bagi ekonomi seluruh dunia Termasuk juga India Belanda Terutama pada industri pendagangan ekspor Yang mana menyebabkan kemerosotan tajam harga di pasar dunia Demikian pula pemintanya Kondisi pada masa ini menimbulkan kesulitan ekonomi yang berat Pada daerah jajahan terutama pada tahun 1931 sampai dengan tahun 1935 Depresi juga terkenal dengan krisis Malaysia Pada pandangan masa depresi tahun 1930 atau saat krisis ini Membuat daerah jajahan terkenal dengan krisis ini terkenal dengan krisis ini Kegagalan banyak bank dalam memutar uang di berbagai dunia termasuk Amerika Dan ditutupnya industri manufaktur karena tak ada peminatnya Dampaknya juga terkenal dengan krisis ini terkenal dengan krisis ini terkenal dengan krisis ini Builder dan Mall pada tahun 1936 Artikel yang tulis oleh Van Lanin pada tahun 1912 Juga disertasi Omele pada tahun 1977 Kemudian ada Herbert Hattel pada tahun 1936 Yang memulis salah satu buku pertama tentang kerja erpah Kemudian ada karya dari Willem A. Tulewis Dan Pernipa 1944 Yang membahas dampaknya pada Indonesia Selanjutnya ada juga Blond Yang menulis naik perubahan sosial ekonomi di masyarakat kedesaan Dampaknya sisi depresi bagi India Belanda Dampaknya sejak kesulahan dari depresi ini menjadi empat Yakni yang pertama lanjutnya harga dan permintaan komoditas internasional Kedua, adanya masalah dalam pengusahaan Ketanaman perdagangan khususnya karat dan bulan Yang ketiga, krisis keuangan yang disebabkan Bekurangnya penerimaan dari belanja pemerintah Akhir dan keempat, akibatnya menurunnya kesempatan tingkat kerja Pendapatan dan daya beli masyarakat Seluruh kosong negara Kemudian dampak depresi terhadap kehidupan sosial, ekonomis, kehidupan Masyarakat Indonesia tentunya juga semakin mendalam Tingkat kesempatan untuk kerja membunuh dengan tajam Terutama pada menutri kebunuh yang duduk bahwa Seperti biasa Kemudian berban, hajar, tanah, dan rajak langsung Duga menjadi kesalahan berat yang terjadi Menyebutkan rakyat kebunuh memberitah Untuk terus mencari uang Kemudian dampak begitu kebunuhan sangat berbeda Kebunuhan gula menghabiskan kebunuh yang paling hebat Karena cadangan gula sudah berada di tiap sedemikian tinggi Banyak pabrik oleh yang terpaksa dibutuh Kebunuhan ketiga mengalami masalah yang berbeda Sekipun cadangannya sudah secukup Namun tak mungkin untuk mengatur keadaan sesuai atap bandar Ketetepan internasional Hal inilah yang membuat perusahaan negara Mengalami penerita alamat Krisis depresi yang diangkat dalam dunia ini Adalah bahwasannya Masa depresi ini berputus sangat menjatuh ke ekonomi dunia Baik bagi negeri dan industri Terhadap India, Belanda Beserta rakyat Indonesia yang tengah terjadi saat itu Masa depresi ini menimbulkan dampak yang menyebabkan kesel Bagi setiap negara yang negara pada masa itu Meskipun mempunyai pemasalahan atau gradasi yang berbeda Kemudian dampaknya bagi kehidupan sosial ekonomi Yang mana mengibatkan hilangnya bekerja Sedikitnya umat dan beban panjang yang terpaksa Ada umat untuk rakyat di bumi Tentang katen Hasil kepenggungan Yang menurut membuat kasban Yang juga mulai kebingungan Di mana anggaran Soal defisit di awal 1130-an Dalam permisen ini Menggunakan pendekatan ekonomi Untuk melihat Bagaimana pengaruh krisis Malaise Terhadap India Belanda Di tanah jajahan Hal ini bersinggungan dengan rakyat Indonesia Yang pada akhirnya Juga ikut terkena dampaknya Dalam jurnal ini memberikan Gambaran Interprestasi Interprestasi 1980-an Dan juga dampaknya Bagi segala aspek kehidupan Dengan jurnal ini Kita menjadi tahu Apa saja Interprestasi Atau pandangan Dari para pelulis Mengenai krisis depresi Dan juga dampaknya Terhadap India Belanda Dan rakyat di bumi saat itu Sekian review Jurnal Depresi 1990-an Dan dampaknya Terhadap India Belanda Thank you for watching Jangan lupa like and subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!